Varian Omikron dikabarkan telah meningkat di beberapa wilayah Indonesia. Saat ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kasus COVID-19 Omikron di Tangerang, Banten, dan Depok sudah melampaui puncak varian Delta. Mengenai gejala varian baru, virus Corona Omikron masih menimbulkan spekulasi. Dilansir dari halodoc.com, berbagai organisasi kesehatan menunjukkan bahwa tingkat penularan varian Omikron cukup tinggi dan dikhawatirkan penularan varian Omikron ini menentukan tingkat kematian pada orang-orang yang tertular. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan, varian Omikron ini dapat mudah menginfeksi orang yang pernah tertular virus Corona sebelumnya atau orang yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 secara penuh. WHO juga menyatakan gejala varian Omikron lebih ringan dibandingkan varian Delta. Meski demikian, siapapun yang terinfeksi varian Omikron tetap perlu waspada. Lalu bagaimana gejala utama varian Omikron yang umumnya dialami oleh pengidap? Dilansir dari halodoc.com. Berikut post kota rangkum 5 gejala utama varian Omikron. 1. Kelelahan Mirip dengan varian sebelumnya, varian Omikron dapat menyebabkan kelelahan biasa atau ekstrim. Seseorang mungkin merasa lelah, mengalami energi yang rendah, dan sangat ingin beristirahat. Gejala ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, namun penting untuk dicatat bahwa kelelahan mungkin muncul dari masalah kesehatan lain. Pastikan untuk melakukan tes dalam memastikan kondisi ini. 2. Tenggorokan Gatal Dokter asal Afrika Selatan, Anjali Kotze, menyampaikan bahwa seseorang yang terinfeksi Omikron mengalukan tenggorokan gatal yang tak biasa. Mungkin rasanya mirip dengan sakit tenggorokan, hanya saja lebih menyakitkan. 3. Demam Sejak awal kemunculan virus corona, demam ringan hingga sedang adalah salah satu gejala COVID-19. Namun sebelumnya, demam memiliki efek yang bertahan lama pada pengidap. Sedangkan pada varian Omikron, demam menginduksi suhu tubuh secara ringan yang membaik dengan sendirinya. 4. Berkeringat di malam hari dan badan pegal Keringat pada malam hari ini terjadi dengan sangat banyak, bahkan sampai membasahi pakaian dan tempat tidur. Keringat juga tetap keluar meski pengidap beristirahat di tempat yang sejuk. Gejala ini juga disetai dengan gejala lain termasuk nyeri tubuh atau badan terasa pegal. 5. Batu Kering Batu kering sangat mungkin terjadi pada orang yang terinfeksi varian Omikron. Hal tersebut adalah salah satu gejala yang paling umum. Perlu diketahui, berbeda dengan gejala dari varian virus corona sebelumnya. Infeksi varian Omikron diakini tidak menunjukkan gejala hilangnya penciuman atau rasa dan tidak ada kasus hidung tersumbat. Jika Anda mengalami gejala tersebut, sebaiknya jangan panik. Cara terbaik untuk mencegah penyebaran virus corona varian apapun adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tetaplah mengenakan masker, rutin mencuci tangan, kurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda dapatkan melalui poskota.co.id atau poskotatv. Terima kasih telah menonton!